...pindah pidana, turut serta melakukan pembunuhan berundana. Menjentukan pidana terhadap kerdakwa Richard Eliezer Budi Muni dengan pidana penjara selama satu tahun dan satu tahun. Beredar video Menko Paul Hukam Mahfud MD yang tepuk tangan usai Richard Eliezer atau Barada E difonis satu setengah tahun penjara. Tepuk tangan itu ternyata spontan dilakukan oleh Mahfud MD yang mengaku terkejut dengan putusan hakim. Dalam wawancara di satu meja Kompas TV pada Jumat 17 Februari, Mahfud MD mengatakan bahwa ia terkejut dengan keberanian hakim mengambil fonis ekstrim seperti itu. Pasalnya, sebelumnya Barada E dituntut 12 tahun penjara. Kemudian dalam fonis, hakim berani memangkasnya menjadi satu setengah tahun penjara. Keputusan itu, kata Mahfud MD, perlu keberanian yang besar dari hakim untuk menjelaskan hal itu. Sebab, sebelumnya Mahfud MD sendiri memprediksi Barada E paling kecil difonis empat tahun penjara. Hal itu menimbang tuntutan jaksa sebesar 12 tahun penjara. Selain kagum dengan keberanian hakim dalam memfonis, Mahfud MD juga kagum dengan konstruksi hukum yang dipaparkan oleh hakim. Pasalnya, dalam konstruksi hukum, hakim juga memasukkan segi psikologis, segi sosial, dan politik. Hal inilah yang membuat Mahfud MD surprise. Berpengalaman menjadi hakim, Mahfud MD mengungkapkan betapa beratnya hakim dalam mengambil keputusan berani di tengah kasus besar. Sebab, Mahfud MD meyakini banyak ancaman yang diterima oleh hakim kasus pembunuhan Brigadier J. Ancaman itu biasanya baik berupa ancaman suap, ancaman fisik, dan ancaman karir. Mahfud MD pun berharap fonis kasus pembunuhan Brigadier J ini bisa menjadi oase dalam pengadilan di Indonesia. Bahwa masih ada hakim-hakim berani dan hebat yang mengambil keputusan penulis SIKO untuk dirinya sendiri. Tindak pidana tertentu seperti dimasukkan permohonan mana? Mengadil satu, menyatakan perdakwa Richard Elie Serbudian Uniu terbukti salah-salah yang yakin dan bersalah melakukan pindah pidana, turut serta melakukan pembunuhan berendala. Menjatakan pidana terhadap perdakwa Richard Elie Serbudian Uniu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam tahun. Alhamdulillah saya tidak tahu mengapa hati saya bergembira dan bersyukur setelah membaca fonis hakim atas Elie Serbudian Uniu yang dibacakan semua. Yang mendukung Elie Ser, yang memojokkan Elie Ser, semua dibaca, suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan-rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga dia, saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus diantara banyak hakim yang memang juga bagus. Kalau tidak menangani kasus-kasus yang biasanya penuh tekanan menjadi tidak bagus. Tapi kalau ini tidak terpengaruh oleh public opinion, tetapi dia memperhatikan public common sense. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.